selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham di sektor CPO yang pertama tab G, kedua SSMS, ketiga BPT, keempat DSNG, kelima LSIB, ke enam AALI, ke tujuh SIM, dan ke delapan TBLA langsung saja kesan pertama ada tab G yang ditutup ARB di hari Jumat kemarin ke harga 630 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell nilainya juga cukup signifikan ya kalau dilihat dari broker sama harinya tab G didistribusi oleh YU dan BK langsung saja ke technicalnya sebelum ke technical mau lihat dulu harga CPO harga CPO biasa aja ya masih konsolidasi harga komoditasnya jadi masih aman ini memang kalau dilihat teknikalnya karena sentimen ESG memang nggak bagus hari ini makanya ikutan terkoreksi tapi kalau dilihat ini kan di area konsolidasinya kalaupun yang mau coba spek buy ya lihat Senin kalau Senin dia membuat ekor mendekati 600 bisa buy on weakness tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 600 jadi kalau ke 600 dia harus turun sekitar 4,7-an persen jadi seperti ini aja kalau beli di harga sekarang cut lossnya cukup dalam nih ya belinya di bawah aja pasti ini ada merah lagi hari Senin tinggal beli di 610 atau 605 atau di 600 cut lossnya jebol 570 cut loss di 565 bisa seperti itu dan harusnya potensi tetap dijaga 600 karena itu harga psikologis yang beberapa kali dicoba di break down tapi terus bertahan dan kondisi juga harga CPOnya bagus seharusnya juga bertahan jadi wide NC dulu nawar aja di bawah nggak perlu pomo kemungkinan besar dikasih kalau 610-615 jadi seperti itu untuk tab G langsung saja kesam kedua ada SSMS yang hari Jumat kemarin ditutup tar koreksi 4,61% ke harga 1.240 kalau dilihat transaksi asing terus net buy kalau dilihat dari broker selama harinya SSMS di akumulasi yang akumulasi juga broker asing nih kajet Rx ya SSH AK langsung saja ke technicalnya secara technical menurut saya bagus ya untuk SSMS karena kalaupun merah sedikit dia bagus deket-deket 1.200 ini beli karena itu adalah neckline running bottomnya dan dia juga breakout ya wajar kalau dia retest dulu kan mengejar ini menunggu MA20nya ini kan harus pelan-pelan naik ya di sekitaran 1.210-1.200 ini kemungkinan besar tetap akan ada pantulan jadi bisa buy on weakness juga untuk SSMS tapi tunggu di 1.200an nah cut lossnya di pisah aja nih sekitar 3% dan target profitnya 7% apalagi kalau dia bisa memuji all time high-nya di 1.400 oh ini bukan all time high ya all time high-nya di itu maksudnya di Januari dan itu ada terindikasi neckline juga 1.400 kalau lewat dia akan uptrend untuk SSMS jadi menarik untuk SSMS kalaupun yang mau coba spec buy white NC dulu nawar di bawah sekalian atau strategi lain coba cicil bisa juga kalau dia turun mendekati 1.200 bisa tambah jadi seperti itu ya untuk SSMS menarik juga tapi white NC dulu buy on weakness MACD-nya juga mengasih mengarah ke atas masih golden cross tapi hari ini kan candle-nya merah cukup dalam ya harusnya ada 1 candle lagi merah jadi bisa buy on weakness tapi disclaimer on keputusan jual-beli di tangan masing-masing seperti itu untuk SSMS langsung saja kesempatan ketiga ada BWPT yang juga di hari jimat kemarin ditutup ARB ke harga 86 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya BWPT didistribusi ini ya nilai warna merah lebih besar dari warna hijau langsung saja ke technicalnya secara technical BWPT ternyata jebol tapi jebolnya dia di area supportnya lagi 86 jadi ini menarik kalau Bapak Ibu nekat spekulasi buy ya tinggal close kalau dia tutup di bawah 83 ya besok Senin bisa coba nawar di 84 atau 85 siapa tahu dikasih kan di tak tokin aja 2-3 tik naik udah profit kan lumayan 3 tik itu hampir 3,5 persenan lebih jadi atur aja bagaimana strateginya ya karena ini area bottom di 84 itu support support yang harusnya sinyal untuk dia naik di tanggal 29 Oktober tapi ternyata gagal atau ya bukan gagal ini konsolidasi nah bisa di area ini tapi angka psikologisnya tetap 90-91 ini kan terlihat dia gagal lagi bertahan di atas 91 jadi seperti itu untuk BWPT atau kasih toleransi sampai 80 karena itu juga adalah neckline dulunya nih nah bisa seperti ini juga ini dijaga kalau beli di harga sekarang cut loss aja kalau turun dari 80 bisa di 79, 78 nah nih kalau mau 9% boleh atau nawar di 84 lah biar 7% cut lossnya target profitnya sama risk rewardnya 1 banding 1 tapi belinya di 84 pas di supportnya waktu tanggal 17 November jadi seperti itu untuk BWPT masih ada potensi turun 1 candle mungkin dan maksimal 2 candle lebihnya ya enggak karena memang market juga mau bulis kan jadi ya bisa diperkirakan lah sepertinya ya 2 candle aja maksimal penurunan tapi tetap disclaimer on dan harus punya strategi di luar skenario juga bisa terjadi tinggal cut loss seperti itu aja langsung saja ke sum keempat ada DSNG yang hari Jumat kemarin ditutup juga terkoreksi 3,3% ke harga 580 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker sum harinya DSNG didistribusi oleh BK JP Morgan langsung saja ke technicalnya secara technical memang terlihat dia patah trend tapi ini dihapus saja nah lebih bagus seperti ini juga dia breakdown dari MA20 tapi ini kan juga kalau ditutup MA20 ini dia lagi konsolidasi range konsolidasinya itu support 560 dan resisten 600 tadi ya kalau mau beli itu di 570 atau besok aja besok kalau dikasih merah lagi hari Senin coba aja beli di 570 sampai 565 ini tinggal cut loss kalau dia jebol ini kan dia lagi konsolidasi ya wajar masih bagus menurut saya teknikal untuk DSNG buy on weakness saja besok kalau merah 1 candle lagi buy dan cut loss kalau dia jebol 550 target profit 5600 dan kalau di uptrend bisa ke 700 jadi seperti itu MACD nya juga mulai melandai tapi kembali dead cross karena gagal hari ini ya tinggal lihat Senin kalau Senin candle merah bisa 1 candle lagi baru selasa dia rebound jadi seperti itu untuk DSNG langsung saja kesam kelima ada LSHIP yang hari ini juga hampir ARB ya ditutup di harga 1260 terkoreksi sangat dalam 6,31% kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell dan seminggu ini net sell kalau dilihat dari broker samarinya LSHIP nggak terlalu signifikan ya ini memang jualan tapi ditampung juga cukup besar nih kalau dilihat dari technicalnya untuk LSHIP memang jebol 1280 sampai 1300 kemana arahnya karena kekuatannya juga cukup besar itu mungkin 1 candle sampai 2 candle lagi menguji 1200 ini juga terlalu dalam kalau ditarik dengan Fibonacci ya sekitaran 1220 sampai 1200 ini coba aja jaga buy on weakness tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 1200 ya kesempatan lah karena juga harga komoditas CPO kan lagi konsolidasi nih mantep kalau LSHIP ada pantulan kemungkinan besar juga tetap ada pantulan di area 1200 tapi disclaimer on harus punya strategi ya karena yang namanya market tuh bisa apapun terjadi ya kalau mau dia jebol 1200 juga bisa jebol jadi seperti itu ya untuk LSHIP juga kalau Bapak Ibu ada yang belum cut loss dari atas ya coba up rush down kalau memang ada dana di 1200 jadi seperti itu untuk LSHIP langsung saja keselam ke 6 ada Aali yang hari Jumat kemarin juga ditutup terkoreksi 3,84% ke harga 10 ribu kalau dilihat transaksi asing net sell nilainya juga cukup signifikan kalau dilihat dari block out samarinya Aali didistribusi oleh asing ini ya BK YU ZP AK langsung saja ke technical secara technical Aali ya di harga psikologisnya 10 ribu dan support 2 nya ada di 9500 jadi dari harga sekarang juga kalaupun yang mau coba mulai nyicil nyicil aja nanti mendekati list 9600an bisa tambah cut loss kalau dia turun dari 9500 ya jadi cut lossnya paling 6-7% dan target profitnya ya kalau dia break lagi 10500 nih ya target 11 ribu bahkan bisa lebih tinggi ya kalau ditarik dari Desember 2016 memang ini downtrend parah ya nah jadi 12 ribu kuncinya kalau di breakout ya akan uptrend ya 12 ribu jadi ini masih dalam proses dan ini bisa juga dia membentuk ya 1 nah ini proses naik tapi pelan-pelan targetnya kemana harusnya targetnya minim-minim bisa 14 ribu kalau ini adalah Elliot webnya jadi seperti itu gambarannya tapi untuk trend jangka pendek kalau yang swing trade ya cut loss saja 9500 seperti itu untuk Aali bagaimana kalau saya nawar aja di 9600 9700 itu pantau kemungkinan bisa ada merah lagi atau ekor baru ditarik naik bisa seperti itu skenario untuk Aali langsung saja kesam ketujuh ada sim yang hari Jumat kemarin juga ditutup cukup dalam tor koreksi 4,11% ke harga 466 kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin padahal net buy kalau dilihat dari broker samarinya sim diakumulasi langsung saja ke technical secara technical sim sudah mendekati support 460 support neckline double bottom dan juga sim ini kan konsolidasi jadi kesempatan yang belum punya yang pengen beli saham CPO minat dengan sim ya ini memang sim terlihat breakdown dari MA200 tapi gak masalah karena ini dia lagi di area konsolidasi risk rewardnya juga menarik cut lossnya cuma tipis sekitar 4% dan target profitnya resisten konsolidasi 7,5% jadi 1 banding 2 apalagi ke 540 sampai 580 jadi risk rewardnya bahkan 1 banding 6 tapi kesana ada prosesnya dan menurut saya menarik tetap sim untuk di saham CPO jadi seperti itu untuk sim langsung saja ke saham terakhir ada TBLA yang ditutup terkoreksi 2,4% ke harga 810 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari pokok samarinya TBLA didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical TBLA gagal bertahan di area neckline konsolidasi sebelumnya 840 dan ya arahnya ke 810 jadi bagaimana wide and see aja dulu kalau dikasih 810 sampai 780 bisa buy tinggal cut loss kalau dia jebol 775 bisa di 760 atau 750 tapi belinya nawar aja di bawah siapa tahu dikasih merah ini kan keseringan juga TBLA ini membuat ekor yang panjang dari bawah ke atas jadi ya nawar aja lah bisa nitip sendal di 800 sampai 780 titip aja misalnya 4 tik 5 tik itu ditip dibagi aja rata 10 10 10 misalnya beli 60 lot ya 10 10 10 bisa atur lah atau beli 5 lot 1 1 1 lot bisa juga seperti itu ya biar approach nya lebih bawah jadi kalau pas dia mantul nanti ke atas profitnya bisa lebih besar jadi seperti itu untuk TBLA cukup sampai di sini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan sam-sam nya dan dibuatkan trading plan nya beserta chat nya dan juga free konsultasi portfolio dan free grup rekomendasi kripto kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader R nya 2 di belakang sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati